Warga Binaan Lapas Banyuwangi mengikuti pemilu di TPS Susus yang ada di lokasi tersebut. Tercatat, ada 4 TPS Susus yang digunakan mereka untuk mengikuti pemilihan umum 2024. Pesta Demokrasi dalam gelaran pemilihan umum pemilu tahun 2024 juga ikut dirasakan warga Binaan Lapas kelas 2A Banyuwangi. Mereka menyalurkan hak suaranya untuk memilih presiden dan wakili presiden serta anggota legislatif pada pemilu tahun ini yang dikelar Rabu 14 Februari 2024. Ratusan warga Binaan itu menyalurkan hak suaranya pada 4 tempat pemungkutan suara atau TPS Khusus yang disediakan oleh Komisi Binaan Umum Kabupaten Banyuwangi. Sejak TPS dibuka, para warga Binaan serta bergantian dan antusias menggunakan hak pilih yang mereka miliki. Kepala Lapas Banyuwangi Agus Pahono menyebut, seluruh warga Binaannya telah terdaftar dalam daftar pemilih yang terbagi pada daftar pemilih tetap DPT dan daftar pemilih tambahan DPTB. Sebanyak 586 warga Binaan tercatat sebagai DPT, sedangkan sisanya tercatat sebagai DPTB. Agus menegaskan bahwa hak suara dalam pemilu merupakan salah satu hak dari setiap warga Binaan yang harus dicamin pelaksanaannya. Hal itu, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk itu, dalam tahapan persiapan pelaksanaan pemilu 2024, Piala PAS intensi melakukan koordinasi dengan Dinas Keberdudukan dan Pencatatan Sivil di Dukcapil Banyuwangi untuk melakukan pencarian dan pencocokan data NIK warga Binaan sebagai salah satu syarat untuk didaftarkan dalam daftar pemilih. DPD dari NAPI 922, jumlah NAPI 929, berarti yang tidak masuk itu 7 orang, 2 WNR, 1 anak-anak, 3 polisi, 1 yang tidak punya ikut sama sekali. Alhamdulillah kita dapat 4 DPS dan saya yakin 100% lah kalau di sini tinggal kita manggil-manggil aja. Alhamdulillah kita dapat dukungan dalam flores, semuanya aman, terlalu dari kondisi, dan itulah harapan kami supaya pesta ini juga aman semuanya. Kalau dari sisi pencoba yang sampai perasaan kita, apa yang akan menyebabkan? Kita dari awal, setap itu terus berkoneksi dengan KPU, dengan DPS ya, BPK, dan Alhamdulillah update data BKT itu terus bergantian. Alhamdulillah dari Distrib Jamden bagus, dari BPK pemilihnya bagus, kadang-kadang keluar masuk dari NAPI, keluar masuk dari NAPI itu yang keluar kadang-kadang kita lihat. Tapi Alhamdulillah sebelum 7 hari pemilihan itu kan sudah nggak boleh mengirim NAPI, beliau juga nggak mengirim tahanan, kita juga nggak indah. Agus menambahkan, untuk menjaga keamanan serta ketertiban dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, terdapat penambahan petugas piket yang membantu kegiatan pengamanan. Hal itu dilakukan, supaya pada setiap tahapan pemilu di dalam lapas dapat berjalan dengan aman dan tertib serta kondusif. Dari Banyuai, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.